Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ibu kenikmatan baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat sehingga pada pagi ini kita dapat hadir di kajian kali ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT tidak lupa kita melimpahkan puji syukur juga kepada yang telah membawa kita dari jaman jahiliah ke jaman terang seperti sekarang ini juga tidak lupa kita sampaikan salam juga untuk keluarga dan para sahabatnya perkenalkan nama saya Yeti yang akan memandu kajian pagi hari ini kajian pagi ini seharusnya dengan ibu Yosi ibu-ibu tapi karena beliau sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan pagi ini kajian akan dibawakan oleh suami dari ibu Yosi yaitu sebentar saya berkenalan terlebih dahulu itu dokter Kusma Nawawi STMSC ya kalau tidak salah ya mohon maaf bila ada ejaan yang salah atau biasa dipanggil dengan Abu Muhammad paham ya Bapak Ustaz iya bu iya bu iya baik salam kenal saya Yeti dan disini juga sudah hadir ibu-ibu ada ibunya ada ibu Delsi juga ada Mbak Jahra Alhamdulillah Alhamdulillah banyak Ustaz sudah hadir di kajian pagi ini baik untuk mempersingkat waktu kita akan memulai kajian hari ini waktu dan tempat saya berikan kepada Ustaz mungkin untuk mengawali kegiatan hari ini kita mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim baik Ustaz silahkan oke ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan saya untuk share screen dulu ya Bu ya baik Ustaz oke sudah bisa dilihat screen saya sudah sudah Ustaz oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa al-akibatulil mutaqin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in asyadu'ala ilaha illallah wahdahu la syarita la hu ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiya ba'da amma ba' subhanakala ilmalana illa ma'allam tanah innaka'antal alimul hakim rabbi sirahli sodari wa yasirli amri wa ahlul uqadatam mil isani iyafqahu qawli ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya yang tidak dapat kita hitung yang tidak pernah terputus mulai dari kita bangun sampai kita bangun lagi mulai dari kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia ini sungguh kita sebenarnya bergelimang dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi leher kita yang tertugas saat ini di dalam majlis ilmu ini ini adalah bahagian dari rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kasih sayang Allah maka adalah suatu yang sangat pantas rasanya apabila kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika kita layangkan pandangan jauh dan kita dekatkan kita tukikan pandangan dekat maka kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah bagian dari rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua di tengah pandemik ini Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak lagi untuk kita jadi ketika Allah mencabut pintu-pintu rezeki sebagian dari pintu rezeki kepada kita pada saat yang sama Allah juga memberikan pintu-pintu rezeki membukakan pintu-pintu rezeki yang banyak juga untuk kita berjumpa dengan ibu-ibu pada pagi hari ini ini sebenarnya adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada junjungan kita di Allah Muhammad SAW dialah sumber inspirasi bagi kita dialah lentera yang tidak pernah padam sebenarnya sumber inspirasi yang tidak ada ujungnya tidak ada ujungnya sama sekali agar kita sentiasa berpegang teguh kepada ketentuan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka kita kirimkan selawat untuk beliau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah semoga ibu-ibu semua sentiasa berada dalam lindungan Allah dimudahkan oleh Allah semua urusannya kemudian selalu dalam keridoan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada artinya hidup kita ini sebenarnya tanpa ada keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka keridoan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita kejar sesuatu yang harus kita usahakan semaksimum mungkin tidak ada artinya hidup kita ini tanpa ada keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena cita-cita tertingginya maka kita jadikan keridoan Allah itu sebagai cita-cita tertinggi jadi cita-cita tertinggi seorang muslim itu seharusnya bukan surga dan bukan neraka bukan surga cita-cita tertinggi kita atau terhindar dari neraka tapi keridoan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi cita-cita tertinggi bagi kita sebagai seorang muslim izinkan pada hari ini pada pagi ini saya mempersamai ibu-ibu semua dalam kajian ini saya mengambil judul kajian kita pada hari ini adalah mencintaimu sepenuh hati dan sepenuh jiwaku saya Gusman Nawanir saya sebenarnya orang Padang saya orang Padang tetapi saya sudah 13 tahun masuk 14 tahun itu berdomisili di Malaysia jadi sejak tahun 2008 artinya sudah masuk sekitar 14 tahun saya di Malaysia jadi mohon difahami ya bahwa ibu-ibu semua kadang-kadang ngomong dengan saya itu kayak ngomong dengan upin-ipin ya jadi mohon difahami tidak disengaja kok tidak disengaja dulu pernah ketika saya penelitian dulu di Jakarta itu kawan-kawan saya itu bilang kok ngomong sama kamu itu sudah kayak ngomong sama upin-ipin sebenarnya tidak saya sengaja sih karena memang setiap hari pakai bahasa Melayu logatnya pakai logat bahasa Melayu jadi seperti itulah ibu-ibu semuanya saya ingin bertanya saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk sedikit bereksplorasi sekarang soal cinta karena kita semua mencintai mencintai orang-orang terdekat kita kita mencintai sesuatu dan sebenarnya di dalam hati kita itu kita bisa mencintai banyak hal tidak hanya satu banyak hal yang bisa kita cintai nah sekarang kalau misalnya kita mencintai seorang kekasih itu ciri-cirinya apa sih? apa sih ciri-cirinya? kita mencintai seorang kekasih itu silahkan dijawab kalau mau jawab di checkbox ya silahkan mungkin selalu mengingatkan gitu Ustaz selalu mengingatkan jadi kita tidak mau kita tidak mau seseorang yang kita cintai itu itu apa namanya jauh dari Allah misalnya jauh dari Allah kita tidak mau orang yang kita cintai itu menjadi selaka misalnya kita tidak mau kemudian ini Ibu Yohan ingin sering bertemu ingin sering bertemu tentu saja kita ingin sering bertemu dengan orang yang kita cintai kita tidak mau jauh dari orang yang kita cintai Ibu Lia kangen terus tentu saja itu kalau kita cintai kita akan merasa rindu setiap saat ingin bersama kemudian akan selalu mendoakannya mendoakan yang terbaik untuk orang yang kita cintai itulah penampakan penampakan kita mencintai sesuatu jadi kalau dulu zaman-zaman cinta monyet dulu itu apa namanya itu ada yang ditulis namanya di buku catatan selalu ingin sering menyebut namanya bahkan kalau namanya itu disebut oleh orang lain kita pun juga sudah merasa senang selalu memujinya selalu memujinya juga bahkan kalau kita terima surat darinya suratnya itu disimpan rapi itu disimpan rapi selalu rela berkorban tentu saja kita akan selalu rela berkorban apapun yang dia minta kita tunaikan kita ingin selalu membahagiakannya setiap saat dan setiap waktu kita tidak ingin dia bersedih kita tidak ingin dia khawatir kemudian kita selalu setia kepadanya kita selalu setia kepadanya kita tidak ingin menduakannya tidak ingin menduakannya selalu setia saya hidup semati asal ada kamu yang lain saya enggak butuh saya hanya butuh kamu asal ada kamu dunia ini rasanya selamat dunia ini rasanya milik saya kita kita juga akan menempuh sebab-sebab untuk menambah cinta kalau kita mencintai sesuatu kita akan menempuh jalan-jalan bagaimana caranya cinta seseorang itu semakin bertambah kepada kita tidak mau cintanya itu berkurang karena kita khawatir dia akan meninggalkan kita kita tidak mau dia itu pergi kalau kita bersalah maka kita langsung minta maaf langsung kita minta maaf kalau kita bersalah jadi itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai orang-orang yang mencintai pertanyaannya ciri-ciri yang seperti itu itu sudah kita berikan kepada siapa kepada siapa kita berikan ciri-ciri yang seperti itu bolehkah kita berikan kepada suami ya jawabannya boleh ya jawabannya boleh boleh enggak kita berikan kepada anak ya tentu saja jawabannya boleh kepada orang-orang terdekat kita kepada saudara-saudara kita jawabannya tentu saja boleh tentu boleh siapa yang larang ya kan ya boleh enggak kepada ibu-ibu kita jawabannya juga boleh pasti boleh nah tetapi Rasulullah itu pernah bersabda Rasulullah itu pernah bersabda di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim apa kata Rasulullah artinya apa tidaklah sempurna keimanan seseorang kamu itu hatta akuna hatta akuna ahabba ilaih hingga aku lebih dia cintai minal mali mim malihi daripada hartanya wa ahlihi keluarganya wa nasi ajmain seluruh umat manusia itu sabda itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahasanya disini adalah tidak sempurna keimanan kita kalau memang kita tidak mencintai Rasulullah itu melebihi kecintaan kita kepada yang lain bahasanya itu tidak sempurna iman tidak sempurna iman sementara kita mengendaki sebenarnya Allah mengendaki iman kita itu sempurna Allah mengendaki itu karena orang-orang yang beriman ini orang-orang yang sempurna imannya itu adalah orang-orang yang dijamin untuk masuk surga nah kira-kira bagaimana dengan kita sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi itu dengan sepenuh hati atau belum sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi sallam itu melebihi kecintaan kita kepada harta kita kepada keluarga kita kepada anak-anak kita kepada suami kita kepada semuanya tidak perlu lihat kiri lihat kanan dan bagi kita tentunya kita akan melihat ke dalam diri kita nah kalau demikian apapun jawabannya bawa opak dan ibu-ibu kalau ada bawa opak apapun jawabannya maka kita perlu berfikir kira-kira iman kita sudah sempurna atau belum iman kita sudah sempurna atau belum kalau belum sempurna ya kita tambah kita sempurnakan tetapi kalau kalau apa namanya kalau kita merasa iman kita ini sudah sempurna ya rasanya tidak tidak apa juga tidak tidak cukup pas juga sebenarnya tidak cukup pas juga jadi kita hari demi hari bagaimanapun kita harus menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal sebenarnya bawa opak dan ibu-ibu ya sini ya oke Allah itu pernah berfirman ya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 164 apa kata Allah lakuada mannallahu alal mu'minina oke lakuada mannallahu alal mu'minina sungguh Allah telah memberi kaum mu'min itu ya karunia ya ini kata Allah ya ketika Allah itu mengutus seorang rasul di antara mereka ya di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri min anfusihim dari kalangan mereka sendiri ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah kemudian menyucikan jiwa itu artinya menyucikan jiwa kalian menyucikan jiwa mereka wa yu'allimuhum wa yu'allimuhum dan dia mengajarkan kepada mereka al-kitab wal-hikmah kitab dan hikmah al-Quran dan hikmah al-Quran dan sunnah ya jadi rasulullah itu sebenarnya hadir kepada kita itu untuk tiga hal ini ya membacakan dan menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kita umatnya kemudian menyucikan jiwa-jiwa kita kemudian mengajarkan al-Quran dan sunnah kepada kita karena apa ketika kita berpegang teguh kepada al-Quran dan sunnah maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya sesuai dengan sabda rasulullah apabila kalian berpegang teguh aku tinggalkan dua pesaka untuk kalian apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan sesat kalian itu selama-lamanya apa itu ya al-Quran dan sunnah ini luar biasa ini luar biasa singkat cerita sebenarnya diutusnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu itu agar kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat dan kecintaan rasulullah itu memang luar biasa kepada kita umatnya hidupnya itu hidupnya itu didedikasikan kepada umat kepada kita kepada dakwahnya mengajak orang untuk selamat dunia dan akhirat beliau juga tidak pernah ridho sebenarnya ketika umatnya itu mendapat azab dan hidup rasulullah itu waktunya waktu beliau itu itu dihabiskan untuk memikirkan kemaslahatan umatnya kemaslahatan kita perjuangannya itu adalah untuk umat dan perjuangan itu adalah perjuangan yang sangat tulus tidak ada yang setulus perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiada duanya sekarang tiada duanya perjuangannya perjuangan ketulusannya itu tidak mengharapkan apa-apa tidak mengharapkan gaji tidak mengharapkan imbalan tidak mengharapkan kursi tidak mengharapkan jabatan segala macam tidak diharapkan oleh rasulullah yang diharapkan adalah kita umatnya itu selamat dunia dan akhirat beliau mengorbankan air matanya mengorbankan darahnya sampai bersimbah darah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir bahkan dilempari ketika beliau berada di ta'if mendakwakan islam berlumuran darah beliau dan sampai ke ujung hayatnya rasulullah itu tetap menjadikan umatnya sebagai prioritas utamanya dan nanti sahabat-sahabat semua di akhirat di akhirat pun nanti umat yang umat ini yang beliau cari untuk diberikan safaat umat yang beliau cari untuk diberikan safaat jadi benar-benar cinta rasulullah itu memang sangat-sangat tulus kepada umatnya sangat-sangat tulus seperti yang saya sampaikan tadi saking sayangnya rasulullah itu kepada umatnya beliau tidak redo kita itu mendapatkan azab penting kita bertanya kepada diri kita sebenarnya sudah luruskah cinta kita itu kepada rasulullah s.a.w pantaskah cinta kepada keluarga kepada harta kepada jabatan kepada suku bangsa kepada saudara-saudara kita itu menyingkirkan rasa cinta kita kepada rasulullah s.a.w tetapi memang sahabat-sahabat semua hati manusia itu memang sangat unik sangat unik hati manusia itu uniknya di mana uniknya hati manusia itu bisa menampung beribu cinta menampung banyak sekali cinta cinta kepada bapak cinta kepada ibu cinta kepada suami cinta kepada anak-anak cinta kepada istri kemudian cinta kepada harta kekayaan kita cinta kepada pekerjaan kita atau mungkin perniagaan kita kita juga cinta dengan tempat tinggal kita cinta dengan kendaraan kita banyak lagi banyak lagi oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran apa kata Allah katakanlah oleh engkau wahai Muhammad jika bapak-bapak kamu jika bapak-bapak kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian keluarga kaum keluarga kalian harta kekayaan yang kamu usahakan wa tijarotun tahsau nakasadaha perniagaan yang kamu khawatiri kerugian tempat tinggal yang kamu sukai ya ahamba ilaikum minallahi warusuli wajihadim fisabili lebih kalian cintai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya kemudian di ujung ayat Allah mengatakan maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik sebenarnya sahabat-sahabat semua ayat ini turun itu berkenaan dengan keengganan sebagian kaum muslimin untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah karena apa? karena diberatkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi kecintaan kepada bapaknya kecintaan kepada anak-anaknya enggan untuk meninggalkan mereka enggan untuk meninggalkan harta kekayaan enggan untuk meninggalkan tanah kelahirannya padahal sebenarnya hijrah itu itu adalah wujud nyata kecintaan kaum muslim kepada Allah dan Rasulnya wujud nyata itu wujud nyata kecintaan kaum muslim itu kaum mu'min itu orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya makanya di ujung ayat ini Allah mengatakan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kemudian dikatakan lagi ini mengandung makna ancaman mengandung makna ancaman Allah tidak akan menunjuki Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik ini disifatkan sebagai sifat atau sikap orang-orang yang fasik dan Allah mengancam tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya itu ancaman Allah itu ancaman dari Allah kalau Allah yang mengancam ya pasti benar jadi sikap lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya itu adalah sikapnya orang-orang fasik ujungnya itu adalah neraka nah sahabat-sahabat dawah semua uniknya lagi cinta dari tiga naluri yang berbeda itu dari ini sebenarnya ini tiga naluri cinta kepada bapak-bapak kita ini naluri dan ini naluri kecintaan itu tumbuh dari naluri itu sebenarnya ini unik ini karena di dalam semua cinta ini semua kecintaan kita ini ini ada di dalam tiga naluri kita maka saya katakan bahwa satu hati itu bisa beribu cinta kita ada tiga naluri naluri apakah itu yang pertama adalah korizatun nao atau naluri seksual kalau kita artikan bahwa naluri itu sebenarnya sama dengan insting binatang pun juga punya insting kita pun juga punya insting ini adalah insting yang merupakan dorongan yang muncul dari reaksi dari luar atau rangsangan dari luar munculnya itu dari rangsangan dari luar yang tidak dipelajari tetapi sudah sejak ada sejak adanya manusia sejak lahirnya manusia itu sudah ada diciptakan oleh Allah warizatun nao ini melahirkan cinta kita kepada anak-anak kita kepada ibu kita kepada bapak kita kepada keluarga kita yang kedua ada lagi warizatun yang berikutnya naluri yang berikutnya yaitu warizatun bako naluri untuk mempertahankan diri kita menjadi cinta dengan harta kita cinta kepada pekerjaan kita cinta kepada perniagaan bisnis kita rumah kita kendaraan kita dan lain-lain dan yang terakhir itu ada satu lagi warizatun tadayun ini adalah naluri beragama naluri untuk menghambakan diri naluri inilah yang kemudian melahirkan kecintaan kita kepada Allah melahirkan kecintaan kita kepada Rasulnya melahirkan kecintaan kita untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ini lahir kecintaan itu sebenarnya lahir dari khasiat naluri itu lahirnya dan dia muncul dari rangsangan dari luar baik itu berupa fakta ataupun juga pemikiran ada fakta kemudian pemikiran dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya cinta itu cinta itu bisa datang dan bisa pergi tergantung kepada fakta dan pemikiran kita terhadapnya tergantung kepada fakta dan pemikiran kita terhadapnya kita mencintai bapak kita anak kita saudara-saudara kita keluarga kita itu ketika semuanya itu masih ada ketika sudah tidak ada mungkin ketika sudah tidak ada maka mungkin cinta itu itu tinggal kenangan begitu juga cinta kepada harta perniagaan misalnya cinta kepada rumah mewah yang kita miliki itu juga di saat semuanya itu masih ada ketika semuanya itu tidak ada maka ia pun menjadi menjadi pupus tetapi tidak selalu demikian tidak selalu demikian kadang-kadang meskipun faktanya itu sudah tidak ada tetapi pikiran kita terhadap bapak kita kepada anak kita kepada ibu kita kepada saudara-saudara kita itu tetap bisa membangkitkan cinta kita kepada mereka sama juga fakta tentang harta perniagaan dan rumah mewah kita itu meskipun tidak ada tetapi kenangan kita tentang semua itu bisa membangkitkan kembali rasa cinta kita kepadanya nah begitulah Allah menciptakan khasiat kepada naluri manusia itu kenapa Allah tidak hanya memberikan satu cinta saja kepada kita cinta hanya kepada Allah saja cinta kepada Rasulullah saja yang lain tidak tidak begitu juga jadi satu hati itu beribu cinta nah sekarang kalau misalnya suami atau istri kita meninggal dunia kita sedih atau tidak tentu saja kita sedih ibu-ibu tentu saja kita sedih sedih kita nah kalau anak kita pergi meninggalkan kita meninggal misalnya sedih tidak kita sedih atau jangankan meninggal anak saya saja masuk asrama itu saya dan istri saya itu bercucuran akhir mata sedih sedih bahkan ada itu yang kucing kesayangannya itu mati sedih kucing kesayangannya mati sedih mobil cantiknya mobil mewahnya itu dicuri sama orang sedih barang perhiasan kita mungkin hanyut di sungai kita sedih pasti sedih sekarang pertanyaannya bagaimana jika Allah yang hilang dari hati kita kita sedih atau tidak ketika Allah hilang dari hati kita kira-kira kita sedih atau tidak ketika Rasulullah tidak pernah singgah di hati kita atau mungkin Rasulullah itu pernah singgah di hati kita tetapi tiba-tiba hilang di hati kita kira-kira kita sedih atau tidak silahkan kita jawab sendiri kita jawab sendiri sahabat-sahabat semua cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu sebenarnya juga lahir dari naluri kita yang tadi yang disebut dengan Ghorizot Tadayun cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lahir karena dua rangsangan yang sama tadi rangsangan dari luar fakta dan pikiran kita fakta dan pikiran pikiran itu kan rangsangan dari luar sebenarnya karena esensi berpikir itu adalah mengindra fakta karena itu sahabat-sahabat dakwah semua kuat atau tidaknya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu sebenarnya tergantung kepada fakta dan pikiran kita tergantung kepada fakta dan pikiran kita jadi sebenarnya tergantung sebenarnya kepada kuat atau tidak kuatnya interaksi kita kepada keduanya kepada Allah dan kepada Rasulnya kuat tidak interaksi kita kuat atau tidak kalau sekiranya kuat kalau interaksi kita kuat maka cinta kita kepada Allah cinta kita kepada Rasulnya itu akan semakin bertambah akan semakin bertambah kemudian kuat atau tidak pemikiran kita terhadap Allah dan Rasulnya kuat atau tidak kita memikirkan Allah dan Rasulnya semakin kuat kita memikirkannya semakin kuat persepsi kita tentang Allah dan Rasulnya maka semakin kuat juga cinta kita kepada keduanya kepada Allah dan Rasulnya sebaliknya jika memang kita jika sekiranya kita tidak berinteraksi dengan Allah kemudian kita tidak berinteraksi dengan Rasulullah kita tidak mempelajari sirahnya kita tidak mengenali Allah kita juga tidak mengenali Rasulullah itu bagaimana cinta kita itu akan muncul benar itu kata orang-orang kita tidak tahu maka tak kenal tidak kenal maka tak cinta tidak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta benar itu jadi kalau kita tidak memikirkan Allah tidak memikirkan Rasulullah maka cinta kita itu tidak akan besar kepadanya kalau kita tidak berinteraksi kepada keduanya maka cinta kita itu tidak akan pernah besar kepadanya nah sahabat-sahabat semua sebenarnya cinta itu cinta yang lahir dari ketiga naluri itu itu sebenarnya saling mengalahkan ya bapak ibu-ibu ya saling mengalahkan ya saling kalah mengalahkan saling saling kalah mengalahkan cinta yang lahir dari warisatun na'u cinta yang lahir dari warisatun bako cinta yang lahir dari warisatun tadayun itu saling mengalahkan mereka nah bisakah cinta kita kepada Allah itu dikalahkan oleh kecintaan kita kepada suami kita ya tentu saja bisa ya kan dikalahkan oleh kecintaan kita kepada anak-anak kita kepada ibu kita kepada keluarga kita ya bisa bisakah kecintaan kita kepada Rasul itu dikalahkan oleh keinginan kita untuk mendapatkan harta ya bisa bisakah dikalahkan oleh keinginan untuk mendapatkan mobil mewah mendapatkan rumah mewah lalu kita mengabaikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya bisa atau tidak ya bisa bisa saat itu ya cinta kepada Allah cinta kepada Rasulnya ketika kita abaikan kita ingin mendapatkan rumah yang mewah ingin mendapatkan mobil yang mewah lalu kita abaikan cinta kita kita dapatkan mobil mewah itu dengan cara yang haram dengan cara yang batil pada saat itulah kita mengabaikan cinta kita kepada Allah dan Rasul karena itu Allah itu mengingatkan kepada kita ini tidak boleh terjadi ini tidak boleh terjadi cinta kepada yang lain itu itu harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasul nya bagaimanapun 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 itu bagaimanapun harus dikalahkan harus dikalahkan bahkan agar apa namanya tiga hal tersebut itu tidak saling bertentangan cinta yang lahir dari ketiganya itu tidak saling bertentangan maka cinta kepada Allah dan Rasul itu harus dijadikan sebagai pedoman harus dijadikan sebagai standar bagi kita untuk mencintai yang lain standarnya adalah firman Allah standarnya adalah hadis Rasulullah standarnya adalah ijmat sahabat tentu kita ingat ibu-ibu semua bagaimana kisah Hanzalah bin Abi Amir pada suatu malam Hanzalah bin Abi Amir telah mendengar seruan untuk perang Uhud maka apa yang dilakukan oleh Hanzalah dia bergegas menyambut panggilan itu namun akhirnya Hanzalah bergugur sahid dalam perang tersebut saat Rasulullah tahu sahidnya Hanzalah maka Rasulullah pada waktu itu bersabda sesungguhnya sahabat kita Hanzalah telah dibandingkan oleh para malaikat itu sabda dari Rasulullah Rasulullah ternyata sahidnya Hanzalah itu saat dia sahid itu maka jenazah Hanzalah itu diangkat ke langit oleh para malaikat kemudian dimandikan oleh para malaikat sebelum kemudian dikembalikan ke bumi dan pada waktu itu Rasulullah bersabda kepada Ibnu Ishak salah seorang sahabat beliau tanyakanlah oleh engkau bagaimana kabar keluarganya maka Ibnu Ishak pada waktu itu bertanya kepada istri Hanzalah ternyata dia pada malam itu itu adalah malam pertama pengantin baru istrinya berkata ketika mendengar panggilan untuk berperang maka suamiku langsung keluar padahal dalam keadaan judul lupa untuk mandi wajib lalu Rasulullah pada waktu itu bersabda begitulah ia telah dimandikan oleh para malaikat Masya Allah dia dimuliakan oleh Allah Hanzalah dimuliakan oleh para malaikatnya sampai para malaikat itu ramai-ramai memandikan artinya apa bahwa Hanzalah itu sanggup mengorbankan cintanya kepada istrinya yang lahir dari naluri warizatul naunya lahir dari naluri seksualnya dia kalahkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya ketika Rasulnya menyeru kepadanya untuk ikut berperang artinya pada saat itu warizatul naunya itu di kalahkan oleh warizatul terdayun kisah perang tabu sebenarnya perang tabu ini sahabat-sahabat semua ini adalah perang terakhir Rasulullah SAW saat itu menghadapi Romawi yang merupakan imperium yang terkuat di muka bumi pada waktu itu itu jarak dari Madinah ke tabu itu sangat panjang sangat sukar dan berat di tengah musim panas yang sangat menyengat itu jarak dari Madinah ke SAM itu itu sekitar 700 km dan itu ditempu dengan berjalan kaki naik unta atau paling naik kuda kalau itu artinya ya hampir dari setengah pulau Jawa kalau saya menyampaikan kepada kawan-kawan di Malaysia itu itu sepanjang hampir sepanjang semenanjung Malaysia itu dari utara sampai selatan maka pada waktu itu keimanan kaum muslimin itu diuji diuji dengan itu ditambah lagi pada waktu itu bulan puasa dan musim panas namun para sahabat yang telah menerima Islam dengan hati mereka itu dipenuhi oleh cahaya dipenuhi oleh petunjuk mereka menyambut seruan dari Allah dan Rasulnya dengan lapang dan ringan bahkan mereka berlomba-lomba menyumbangkan hartanya demi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menyumbangkan hartanya dengan hati yang ribu dan mantap mereka siap mengorbankan jiwa mereka demi sahib di jalan Allah pada suatu suatu waktu Abu Bakar itu pernah dalam sebuah riwayat itu pernah dikatakan bahwa Abu Bakar itu sebelum perang tabu itu Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan membawa seluruh hartanya Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar lalu Abu Bakar menjawab saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan untuk keluarganya untuk keluargaku semua hartanya disumbangkan oleh Abu Bakar Umar bin Khattab pada waktu itu menyumbangkan setengah dari hartanya Usman bin Affan menyumbangkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan sepertiga dari pasukan kaum muslimin berapa pasukan kaum muslimin pada waktu itu riwayat mengatakan 30 ribu artinya 10 ribu itu ditanggung kebutuhannya oleh Usman bin Affan ini kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu telah mengalahkan kecintaan mereka kepada harta mereka tidak ada artinya bagi mereka harta-harta yang mereka cari bila dibandingkan dengan kecintaan mereka kepada Allah bahkan pada saat perang Uhud pada saat perang Uhud itu dikisahkan di dalam sirah Ibnu Hisam itu seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah dan juga sahabat yang lain yang Sa'ad bin Abi Waqas pada waktu itu itu mengorbankan cintanya kepada dirinya sendiri mengorbankan cintanya kepada dirinya sendiri untuk mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tubuhnya itu harus dipenuhi oleh anak panah dari kaum kafir itulah cinta yang sesungguhnya begitulah cinta mereka begitulah juga seharusnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda ketika turunnya firman Allah surah An-Nur ayat yang ke-31 dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka diulurkan ke dada mereka lalu apa yang dilakukan oleh wanita-wanita itu wanita itu langsung merobek kain sarung mereka untuk dijadikan sebagai kerudung untuk menutup kepala mereka dan diulurkan ke dada mereka itulah kecintaan kecintaan wanita-wanita wanita-wanita muslim itu kepada Allah dan Rasulnya ternyata cinta kepada Allah dan Rasulnya itu memang amat penting sahabat-sahabat semua masuk surga atau masuk nerakanya kita itu tergantung kepada cinta atau tidaknya kita kepada Allah dan Rasulnya jadi kecintaan hakiki kepada Allah kepada Rasulnya itu akan mengantarkan seorang muslim itu nanti itu akan bersama dengan Rasulullah di surga bahkan amal-amal yang lain pun tidak mampu mengantarkan manusia itu masuk ke dalam surganya seorang muslim itu kalau ingin bersama dengan Rasulullah nanti di surga maka tidak ada jalan lain kecuali hanya mahabbah kepada beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah bersabda apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat seorang itu pernah datang ini direwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa seorang itu pernah datang kepada Rasulullah yang bertanya Rasulullah kepadanya soal hari kiamat apa yang kamu persiapkan untuknya untuk hari kiamat kemudian dijawab oleh lelaki-lelaki itu aku tidak memiliki puasa yang banyak solat yang banyak untuk mempersiapkannya ya Rasulullah ila hanya saja aku mencintai aku memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya lalu berkata Rasulullah telah berkata Rasulullah s.a.w. al-mar'u ma'aman ahabba seseorang itu bersama orang yang dicintainya wa'anta ma'aman ahbabta dan engkau bersama orang yang engkau cintai lalu bagaimana mereka mengelola ketiga cinta yang ada di dalam satu hati ini pertanyaan kita dalam hati kita itu ada tiga cinta bagaimana cara mengelolanya cara mengelolanya seperti ini kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah kepada Rasulullah kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah ini Imam Shafi'i mengatakan andai saja cintamu itu benar-benar tulus Maka pasti kamu akan menaatinya karena orang yang mencintai itu pasti akan menaati siapa yang dia cintai nah gitu dia jadi kuncinya disini adalah ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya karena ketulusan cinta kita itu itu menisayakan kita untuk taat dengan apa-apa yang diminta oleh sesuatu yang kita cintai artinya membuktikan cinta kepada Rasulullah itu ya dengan ketaatan seorang Muslim itu sentiasa mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah ketimbang kepada selain Rasulullah cinta dan taat kepada Rasulullah itu membuat Abu Bakar al-Siddiq itu rela mengorbankan seluruh hartanya pada saat Perang Tabuk cinta kepada Allah dan Rasulnya itu itu membuat Abu Bakar al-Siddiq itu menyumbangkan hartanya seluruh hartanya itu untuk menemani hijrah Rasulullah Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah demikian juga cintanya Sa'ad bin Abi Waqas karena cintanya kepada Rasulullah karena ketaatannya kepada Rasulullah ia mengabaikan permintaan ibunya untuk murtad dari Islam itulah kekuatan cinta itulah kekuatan cinta makanya disini sikap taat sepenuhnya itulah yang akan mengantarkan kita ke surga sikap taat sepenuhnya yang mengantarkan kita ke surga Rasulullah s.a.w. pernah bersabda setiap umatku akan masuk ke dalam surga setiap umatku akan masuk ke surga kecuali yang enggan kecuali yang enggan berkata berkata para sahabat kepada Rasulullah siapa yang enggan itu ya Rasulullah lalu dijawab oleh Rasulullah s.a.w. siapa yang menaatiku masuk surga dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan bahasanya begitu siapa yang membangkang kepadaku jangan sampai kita sahabat-sahabat semua kita membangkang kepada Rasulullah menolak syariah Islam yang beliau bawa kita ambil setengah syariah Islam itu lalu kita buang sebagian yang lain jangan kita ambil semuanya karena Allah memerintahkan kepada kita dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam itu secara dan janganlah kalian itu menikuti langkah-langkah syaitan masuk ke dalam Islam secara kafah itu artinya mengambil seluruh simpul-simpul sarihan Islam itu tidak dijadikan seperti makanan prasmanan dijadikan bagai makanan prasmanan kita pilih makanan yang kita suka dan kita tinggalkan yang lain tidak seperti itu karena itulah sahabat-sahabat semua itulah umat yang disebut enggan oleh Rasulullah mengambil setengah membuang sebagian yang lain itulah umat yang disebut enggan oleh Rasulullah terakhir ini surat An-Nisa surat An-Nisa ayat yang ke-69 siapa saja yang menaati Allah menaati Rasulnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat siapa orang-orang yang anugerahi nikmat oleh Allah itu itu adalah para nabi para sidikin para suhadak dan orang-orang soleh mereka teman yang sebaik-baiknya Imam Al-Qurtubi itu pernah menyebutkan orang-orang yang jauh dari ketaatan mereka itulah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga atau surga ini patut kita renungkan ini patut kita renungkan bagi kita yang mengharapkan kemuliaan bersama nabi nanti di akhirat bersama orang-orang soleh para sidikin para suhadak kita mengharapkan kemuliaan itu mendapatkan air dari telaga pemberian Rasulullah maka hendaklah mereka itu meninggalkan kemungkaran hendaklah kita semua meninggalkan segala bentuk kemungkaran taat sebenuhnya kepada Allah dan sentiasa memperjuangkan tegaknya agama Allah ini karena sesungguhnya itulah orang-orang yang beruntung bukankah ini yang kita inginkan bukankah ini yang kita idam-idamkan sebenarnya bukankah kecintaan Allah itu yang kita inginkan kita ada warizah nanti di akhirat itu warizah kita itu akan dikembalikan lagi yang mati kita mati kemudian masuk ke dalam kubur nanti dikumpulkan lagi ketika kita dibangkitkan maka kita diberi warizah lagi diberi warizah lagi ada lagi nalurinya di situ maka ketika naluri itu diberikan lagi maka tentu akan ada keinginan keinginan lagi di dalam surga nanti kita akan tetap ada naluri makanya kita ingin menjadi manusia-manusia yang beruntung maka ayo kita bersegera menjalankan serian betul sekali Ibu Nia barangkali itu saja terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu semua semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana Ibu-Ibu materi hari ini sangat menyentuh ya InsyaAllah InsyaAllah ya baik untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya silahkan melalui chat atau langsung bertanya kepada Ustaz baik silahkan yang mau bertanya Assalamualaikum bun langsung aja gak apa-apa ya iya langsung boleh silahkan Assalamualaikum Pak Gusman iya Ibu-Ibu Nia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ini banyak big soundnya jadi gini sekarang eh untuk sekarang yang mau ditanyakan ini gimana caranya supaya kita bisa merasakan gitu kan Nabi itu kan sudah gak ada nih hanya kita cuma dapet cerita nah gimana supaya kita membangun rasa cinta gitu yang emang bener-bener oh kita jadi selalu seperti kayak kita cinta dengan yang lain seperti itu itu aja sih Pak ya langsung saya jawab Ibu Yati ya silahkan oke terima kasih Ibu Lia sebenarnya itu benar apa yang disampaikan disampaikan oleh pepatah-pepatah kita itu tak kenal maka tak tak tahu maka tak kenal ya kan kemudian tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta jadi disini kita harus tahu dulu dengan Rasulullah tentu saja kita sudah tahu tetapi pertanyaannya kita sudah tahu dengan Rasulullah pertanyaannya apakah kita sudah kenal dengan beliau atau belum itu pertanyaannya sudah kenalkah kita dengan beliau atau belum dengan Allah kira-kira kita sudah kenal atau belum makanya ketika kita kajian-kajian Tauhid itu yang pertama itu adalah ma'rifatullah dulu mengenali mengenali Allah dulu kalau kita mau mengenali mau mencintai Rasulullah maka kenalilah Rasulullah dulu harus dikenali dulu gimana caranya sayang kita itu muncul kalau kita tidak kenal kalau saya saya tidak sayang sama artis-artis yang cantik-cantik saya tidak sayang saya tidak cinta saya tidak kenal mereka saya tidak kenal mereka saya tidak tahu mereka yang saya tahu dari mereka mereka suka begini-begini itu memang tidak menjadi kriteria bagi saya untuk dicintai jadi untuk bisa sayang tentunya kita harus kenal dulu kita cinta sama suami kita itu karena kita kenal karena kita kita sayang sama suami kita itu karena kita kenal kan tidak sekedar tahu kalau tahu ya sekedar tahu oh ya itu orang itu bekerja di situ gitu ya kan tetapi kita kan tidak kenal kita tidak kenal bagi saya cinta pada pandangan pertama itu bukan cinta yang dikandaki sebenarnya cinta pada pandangan pertama kalau kita lihat seorang laki-laki atau kita lihat seorang perempuan cantik sekali lalu cinta pada pandangan pertama nah itu tidak cinta yang sebenarnya itu cintanya cinta nafsu karena lihat rupa saja kita langsung cinta nah itu cintanya itu cinta nafsu bukan cinta itu yang dikandaki oleh Rasulullah jadi singkatnya begitu ya ibu liya menurut saya ya kita harus kenal dulu gimana caranya kita cinta kalau kita tidak kenal harus kenal dulu maka bacalah ya siroh-siroh nabawiyah itu kita baca ya siroh nabawiyah itu kita baca kita pelajari lagi kalau kalau apa itu kalau kalau kita berbicara soal akidah itu ya jalan menuju iman itu ya torikul iman itu ya kita harus mengenal Allah dulu kan ya kan rukun iman kita itu ada enam ya rukun iman kita itu ada enam ya nah itu itu harus 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 apa dulu ya yang pertama itu adalah beriman kepada Allah gimana caranya kita beriman kepada Allah kalau seandainya kita tidak kenal ya Allah itu gaib bagi kita kan kan gaib Allah itu kita gak melihat Allah itu ya gaib bagi kita ya makanya kita harus mengenali beliau dulu ya mengenali Allah dulu Rasulullah itu gaib bagi kita gaib bagi kita bagi para sahabat tidak gaib bagi kita gaib ya Rasulullah itu tidak kita lihat ya nah kalau sahabat dulu ya mudah Rasulullah itu nampak di depan matanya langsung mencintai gitu kan kalau kita kita tidak melihat Rasulullah maka kita harus mengenalinya dulu harus dengan melihat si roh nabawiyahnya dan segala macamnya nah gitu gitu barangkali ya Ibu Lia mudah-mudahan bisa menjawab baik jazakumullah khair Ustadz ya insyaallah ya Ibu Lia amin baik Ustadz ini ada dari Ibu Hasanah yang meminta tips bagaimana nih seperti Ustadz dan Ibu Yosi begitu sangat menginspirasi ini apa namanya ya sebenarnya ya Ibu-Ibu semua kuncinya ya itu sebenarnya adalah pemahaman pemahaman kita soal apa yang disebut kalau kita mengaji tarikul iman itu itu ada yang disebut dengan al-uqadatul kubroh oke simpul besar gitu loh kalau kita translate kan ke dalam bahasa kita simpul besar jadi di dalam simpul besar itu sebenarnya ya itu ada tiga hal yang harus kita jawab dengan benar dan meyakinkan yang pertama dari mana kita ini berasal dari mana sih kita berasal ya tentu kita jawaban kita adalah kita berasal dari Allah kita berasal dari Allah kita diciptakan oleh Allah itu yakin kita yakin saya yakin-yakin bahwa saya ini diciptakan oleh Allah lalu pertanyaan yang kedua pertanyaan kedua adalah untuk apa kita ada di muka bumi ini untuk apa kita ada di muka bumi maka kita yakin kita ada di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku mengabdi kepada hanya untuk mengabdi kepada aku kalau bahasanya hanya maka tidak ada yang lain hanya untuk mengabdi kepada aku makanya ketika kita meyakini betul bahwa kita ada di muka bumi itu hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan mendrive perilaku kita dalam kehidupan kita mendrive perilaku kita akan menentukan bagaimana kita bersikap bagaimana kita berperilaku dan akan kemana kita setelah mati ini pertanyaan yang ketiga akan kemana kita setelah mati jawabannya adalah kita nanti akan kembali kepada Allah akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dihisap ujungnya nanti surga atau neraka kita yakin betul dengan itu kita yakin betul dengan itu makanya ketika kita meyakini ketiga hal itu itu akan menjadikan kita sebenarnya kayak hamba yang ta'at berbeda kan kalau orang-orang kafir itu ada kawan-kawan saya mereka-mereka yang non-Islam mereka-mereka yang kafir itu mereka bagi mereka mereka tidak ada pikiran nanti itu akhirat itu akan kemana kalau mati ya mati saja mati ya mati saja bahkan kalau yang Kristen itu bagi mereka kalau mereka mati mereka langsung masuk surga kalau kita kan tidak nanti setelah kita mati kita masuk ke dalam kubur nanti di dalam kubur kita akan ditanya macam-macam kemudian nanti keluar dari kubur dibangkitkan kita akan berkumpul di padang mahsar kita tahu bagaimana kondisi di padang mahsar itu nanti dan kemudian kita akan ditimbang masuk ke surga atau masuk ke neraka kita yakin betul itu kalau kita yakin demikian tentu saja itu akan menyebabkan kita menjadi orang baik kalau orang kafir mereka tidak berpikir begitu mereka berpikir mati-mati saja maka hidup hanya sekali hidup hanya sekali maka kita mesti memunfaatkan hidup ini semaksimum mungkin untuk memenuhi apa memenuhi horizah dan hajatun adawiyahnya saja horizah dan hajatun adawiyahnya saja kebutuhannya saja makanya kebahagiaan bagi mereka itu adalah kebahagiaan di saat semua kebutuhan mereka itu terpenuhi kalau kita tidak kalau kita tidak bahagia kita itu adalah ridho Allah tidak ada yang lain tidak ada yang lain jadi itulah yang mendrive sebenarnya kita sebagai seorang muslim itulah yang seharusnya mendrive kita keyakinan kepada tiga hal itu mendrive kita untuk untuk bisa apa namanya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya itu saja jadi seruan dakwah itu kan dakwah itu kan itu kan seruan dari Allah seruan dari Allah seruan dari Rasulnya dakwah itu kan yang amalan yang apa namanya amalan yang yang paling lama dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah putus itu sejak beliau diangkat jadi Rasul itu sampai beliau meninggal itu kerja beliau dakwah tidak pernah putus walaupun ada kerja-kerja yang lain tapi yang menjadi yang utama itu adalah dakwah beliau dakwah itu menyelamatkan umat ini dari apa namanya membebaskan umat ini dari ketaatan kepada selain Allah menuju ketaatan kepada Allah gitu kan gitu nah gitu itu saja tuh nah makanya kita harus ikutkan Rasulullah mentoladani Rasulullah itu Ibu Yeti ya baik Masya Allah penjelasannya begitu buat saya sih membuka hati ya saya sendiri kan belum bisa seperti itu mencintai Allah semoga dengan ini bertambah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik masih ada yang bertanya satu orang lagi mungkin silahkan kalau tidak ada kita mengucapkan Alhamdulillah Ustadz boleh untuk kesimpulan materi hari ini disampaikan terima kasih Ibu Yeti jadi kesimpulannya adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus mengalahkan cinta kita kepada yang lain tidak boleh cinta kepada yang lain itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya kalau sampai mengalahkan cinta kita kepada yang lain itu sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya maka itulah kategori orang yang fasik sebenarnya dan orang yang fasik itu tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya juga menasehati diri saya sendiri saya tidak menasehati antunna semua tapi saya menasehati diri saya sendiri jangan menjadi orang yang fasik jadi kuncinya gini ibu-ibu semuanya Allah itu berfirman di dalam surat Al-Hashar apa kata Allah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian itu kepada Allah bertakwalah kalian itu kepada Allah takwa itu apa artinya takwa itu apa namanya takut sepenuhnya takut sepenuhnya takut akan murka Allah makanya kita harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah lalu di dalam firman yang sama itu firman tersebut Allah mengatakan tidaklah setiap diri itu setiap diri itu itu menghitung-hitung apa yang telah dipersiapkannya untuk hari depannya hari depan itu apa hari akhirat hari depan itu adalah hari akhirat apa yang sudah kita persiapkan singkatnya seperti inilah kalau sekiranya kita mati besok kita masuk surga atau masuk neraka kira-kira kita masuk surga atau masuk neraka kalau kita mati besok dan mati itu bisa kapan saja mati itu bisa kapan saja yang tua mati yang muda mati yang sakit covid mati yang tidak sakit covid pun juga mati jadi bisa kapan saja makanya kita harus bersiap-siap bersiap-siap itu salah satunya adalah dengan mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati dan sepenuh jiwa itu saja Ibu Yeti terima kasih terima kasih ibu-ibu semua mudah-mudahan bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup kajian kita dengan mengucapkan Alhamdulillah terima kasih untuk ibu-ibu semua terima kasih semoga kita semua diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala salam untuk Ibu Yosi Pak Ustaz iya Ibu Yeti nanti disampaikan insyaAllah baik kita membaca doa penutup yaitu subhanakala huma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilahi terima kasih ibu-ibu saya Yeti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Mbak Liat terima kasih Ibu Deta terima kasih sama-sama ya bagus oke assalamualaikum wa'alaikum salam wabarakatuh terima kasih terima kasih ibu-ibu iya ibu 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 ibu